Ini proses ramas sagu yang ditokok tadi tuh. Nice, nice, nice. Oh, sagunya mengendap di sini ya? Sagunya mengendap di sini. Lalu airnya? Ya ini, ini sungguh-sungguh aslin ya, semua peralatan dari bahan-bahan setempat. Ini bahan sendiri, sagu yang tadi kita sudah tokok. Pelepas sagu digunakan untuk itu. Cuma yang salah, tapisan. Sebetulnya yang dulu kita pakai itu yang dari tapisan kelapa. Itu yang asli. Kalau ini semua sudah asli, tinggal dia putapisan ini, saya. Tadi, saya sudah... Punya keranjang itu. Oh, itu ada, ada. Ini kelapa, ya. Sudah tua jatuh itu yang... Ini namanya proses memeras, meramas. Tepung sagu yang ditokok tadi ya. Nanti hasil dari proses ini itu menghasilkan tepung sagu yang terendap di dalam situ. Lalu selanjutnya bagaimana setelah diterendap? Setelah sudah ampasnya sudah habis. Nanti kalau sudah habis, sudah mau ambil gas pindah ke Karung, nanti dia punya kayunya ini dilepas. Sendirinya, airnya nanti dia keluar, jatuh di sini. Tinggal sabunya saja yang tinggal. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Lalu dari sini kan sebentar, kalau mau pulang, nanti, maksudnya tas pindah sagunya ini, nanti lepas kayunya ini, akhirnya nanti dia jatuh ke luar sendiri ke sini. Setelah itu tinggal sagunya ini saja. Tinggal sagu, perlu jemur lagi, dia punya sagu, itu tidak perlu? Tidak ada di sini, di sini di Karung, dia kering sendiri, kan dia merasa pahirnya jatuh ke luar sendiri, sagunya tidak.